Kak, aku merasa selain quality time, love language-ku itu juga words of affirmation. Boleh nggak sih kalau love language-ku itu ada dua? Nah, teman-teman, ternyata bisa banget, lebih dari satu, karena menurut pencetusnya sendiri, love language itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Dan menurut pendapat pribadiku sendiri, ini malah menjadi hal yang bagus ketika kita tidak hanya terpatok pada satu love language saja. Rasanya akan lebih banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta kita ke orang lain dan bagaimana kita merasa dicintai. Aku sendiri merasa tidak hanya words of affirmation yang bisa membuat aku merasa dicintai sama pasangan, tapi juga act of service. Contohnya, malam ini aku bekerja sambil dikasih makan malam sama suamiku. Tapi rasanya kurang ya, teman-teman, kalau telur sama nasi aja. Makanya aku tambah juga sama bawang cabai level 10 yang rasa bawang goreng. Begini aja, aku udah bahagia banget, teman-teman. Hmm, enak banget. Teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang love language, ayo buruan ikut webinarnya Boncabe sama Bincang Psikologi besok tanggal 16. Untuk info dan pendaftarannya, silahkan kunjungi media sosial official Boncabe. Sampai jumpa di video selanjutnya.